yo 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 hello teman-teman sekalian berjumpa eh game box coy bentar ambil dulu jangan dilewat ya berjumpa lagi di channel ini bersama Aing Boy dan sekarang aku mau main nenek-nenek super ini Boy apakah kita bisa nge-push tropis selancar itu dengan pasukan ini langsung baik kita meluncur oke teman-teman ini dia best lawan pertama kita dan sepertinya disini warden walknya gak perlu buat ngambil inferno atau defense apapun kita cukup buat potong jalan aja ya buat bersihin area yang di luar arah bawah ini Boy dan juga kali aja belum tau kan untuk informasi aja nih di beberapa update sebelumnya itu buat summoner kayak witch normal ataupun super witch mereka dapet buff yang lumayan interesting yang dimana setiap kali makhluk summonernya tiwas Boy maka si witch atau super witchnya bakal langsung summon yang baru lagi apalagi super witch ini kan big boynya saktiman reguna Boy jadi kemungkinan buat warden queen sama super witchnya bisa hidup lebih lama karena big boynya bakal muncul lagi-muncul lagi buat nebe di depan dan sepertinya udah cukup lah ya buat warden walknya kita coba tarik pake archer queen kali cuma ini kayaknya susah queen masuk ke single Boy soalnya dia bakal ngambil 2 wizard tower nih bau-baunya ya tapi gak masalah nanti bisa dikondisikan kita gaskin aja dengan super witchnya Boy beserta king si jebarak dan normal witch juga di area kanan buat potong area kanan be queen single sama kingnya semuanya masuk queennya ada healer-healernya pindah ke queen semua ye single inferno wah hancur sih itu Boy kena big boy aman ya wallbreaker juga aman berhasil masuk ke dalam nah healernya nge-split queennya gak masuk kasih wallbreaker kali aja bisa masuk ke inferno lumayan buka warden ability to be safe itu ngelawan enemy queen juga soalnya di tengah-tengah ya di deket eagle dipuantek big boy ilang cuy jam spellnya kita pasang di area kiri tapi jangan sampai masuk ke TH kita gak mau big boy super witch kena ledakan bom dari TH Boy ini archer queen yang juga kejauhan melencengnya ya yaudahlah kita turunin royal champion aja Boy dari arah bawah ke kiri buat ngambil inferno yang nanti di arah kiri banget ya kalau yang ini sih udah pasti hancur Boy royal champion bantu tapi sama super witch juga sebenernya udah bisa aman perlu gak di bekuin TH nya kayaknya enggak ya kita punya healer yang lagi dalam spell amarah harusnya aman super witchnya masuk royal championnya ke kiri sesuai rencana Boy TH nya hancur gak ada yang kena ledakan royal champion juga gak kena ledakan jadi semuanya seneng-seneng aja Boy kita tinggal buka championnya ability buat ngambil tesla sejuta ini Boy ya boom 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 king juga baru buka ability skeleton nongol di king gak masalah yaudah Boy selesai oh iya spell beku juga masih ada Boy pakai aja ya disini abisin buat ngebekuin penyimpanan takut pindah bangunan terakhir penyimpanannya hancur dan perfecto lanjutin lah ya masa enggak Boy ini warden lock dari arah bawah agak ke kiri dikit boleh sih kita ambil tipis-tipis aja seperti biasa gak usah terlalu dalam ngambilnya yang penting kita potongannya jelas jadi pasukannya arahnya gak aur-auran Boy ya bagus archer tower nembak healer bagus ya bagus banget dasar mah cuma empat ditembak yang bener aja sebenernya ini combo kuat banget Boy tadi aja yang hidup super witchnya masih rame satu-satunya pertahanan yang bisa defense combo ini ya you know lah gak perlu dikasih tahu dan warden lock disini kayaknya scattershot juga gak perlu ya ini wallbreaker dulu buat jalan masuknya oke good hmm gak perlu lah scattershot archer tower boleh satu ambil dulu nah ini kingnya dari kiri buat jalan ke atas bareng siege barak sama witch normal seperti biasa lanjut tarik grand wardennya buat masuk bareng-bareng ya pakai super witch archer queen dan langsung turunin tes balonnya juga Boy wallbreaker di area atas buat jalan masuk kasih wizard buat potong lumayan ya kalau kingnya bisa masuk ke dalam buka ability dan ngambil beberapa bangunan ini langsung di jump spell aja disini boleh sih Boy biar langsung loncat ke arah core buat ngambil town hall single inferno perlu di bekuin gak Boy ya kalau nguncinya ke arah big boy skeleton skeleton gede itu gak perlu kayaknya Boy ya yang di atas bekuin dulu ngelocking lumayan kingnya masih gede tangannya Boy ya walaupun tiwas gak guna gak jelas juga ini TH nya bekuin dulu ya TH dan kawan-kawan Boy supaya tidak merepotkan karena ngedembeknya ke semua TH mah curang super witch nya sih masih rame ya ini royale champione bisa kita pakai dari arah bawah buat jalan ke kanan kasih wizard juga buat bersihin bangunan yang pasti ditinggal royale champione dua super witch ke arah atas satu di tengah satunya disini ya di single inferno nah hancur singlenya udah Boy sementara scattershot terakhir juga ya udah gak bisa apa-apa juga Boy ya dikepung sama super witch grand warden dan udah dua doang sih Boy big boy nya masih nyangkut di tengah-tengah dan masih ada empat super witch yang hidup berarti dari semua yang kita bawa gak ada yang tiwas Boy gokil kan masih ada queen dan champion ability ada dua spell tambahan juga yang masih ada di pocket bisa dipakai bisa enggak tapi pakai aja for fun buka ability hancur ini orang wall nya udah beres Boy oh dikit lagi ya wall nya dikit lagi dan ada canon juga yang belum beres naik TH sih dibiasakan naik TH jangan takut Boy naik TH secepat mungkin dari mana ya dari kanan single inferno banget dari bawah aja sih ini Boy tetep kita warden walk dari bawah terus masuknya langsung ke arah eagle sih boleh sebenarnya bagus-bagus aja sementara di kanannya nanti biar si jebara sama king lewat kasih valkyrie dulu satu buat potong kolektore Boy sebenarnya disini super barbarian lebih sakti harusnya ya dia bakal bisa ngambil kolektore itu dibanding sama satu valkyrie Boy nah akan tiwas Boy ditembak dua canon itu terlalu menyakitkan buat satu valkyrie sementara wardennya tahan dulu sampai ngambil canon sama tesla yang di dalam ya kalau queen sih jangan sampai ke provokasi Boy kasian wardennya masa iya harus ngelawan enemy queen sabar Boy buang spell sebenarnya bisa kalau kita mau pakai spell beku buat enemy queen ini kan bisa dihindarin ya jadi kita hindarin aja Boy kita tarik sebelum dia nempel ke arah archer queen nah teslanya hancur langsung tarik ini area kanan potong pakai king aja ya karena nggak ada yang bisa motong lagi wall breakernya kita harus masukin satu lagi ke arah air defense turunin semua super witchnya masuk nah Queen ngelawan Queen kan enak Boy kalau Queen ngelawan Queen ya menang Queen kita lah royal champion buat ke single terus buat jump spellnya seperti biasa ya jangan sampai pasukan utamanya masuk ke arah TH jadi buat dead zone-nya sedikit aja Boy yang penting bisa masuk ke dead zone dan mukul TH dari arah situ ye nggak ke free singlenya cu royal champion ku tiwas ye kasih wall breaker aja kali aja nanti ada yang masuk yeti ataupun yang lain yang di tengah sih aman-aman aja udah ini ya cuman single inferno yang agak kiri nih Boy yang agak meresahkan bareng sama scattershot juga malah pada keluar udah di rage bagus emang jagoan emang ya tapi masih ada satu spell beku nih dengan satu super witch yang lagi mukulin tembok bekuin dulu hancurin gak sih singlenya masih ye malah tiwas akhirnya kamu melihat super witch aku yang tiwas satu ya kita masih punya tiga berarti Boy dengan pasukan sekebon dari atas jalan semuanya menuju menghampiri ke arah kiri satu single inferno tapi kita punya queen ability big boy ayo big boy gunakan spell amarahnya dan hancurkan single inferno nya let's go iya skeleton apa itu skeleton Boy tuh kan Boy seperti yang aku bilang di serangan sebelumnya ini tuh jagoan kombonya Boy ya cuma kalian lihat ya itu yang merah-merah di atas sudah kedip-kedip merah putih merah putih itu doang counternya Boy kalau secara pasukan mas super witch yang hidup masih ada masih ada dua ya dua apa tiga Boy dua ya big boy nya ada dua ada healernya juga masih sehat ada skeleton kecil di luar banyak PK ada Queen ada King durasinya enggak limit ya enggak lah cuma saku limit yang bener aja Boy Boy terima kasih 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 diem-diem bye boy enak juga ternyata main sambil diem ya sambil fokus tapi ya sudah ini udah beres juga boy walaupun durasinya seperti biasa ya tidak menjanjikan kedip-kedip merah putih seperti serangan super witch pada umumnya tapi untungnya hasilnya tetap rata B3 boy gimana boy menurut antum ini super witch ini layak gak boy dipake buat nyerang apa sebenernya kurang pasti boy mendingan main queen chasminho yang lebih simple gak ribet tapi tetap rata atau spam naga aja sebenernya yang pengen nyerang warn ya tapi ya belum mulai juga boy jadi sakiti dulu aja buat video kali ini seperti biasa tetap semangat jangan menyerah dan teruslah jadi beban klan jangan lupa pake super witch sekarang juga cukup sekian haturnuhun